Lechia Gedans dipastikan terdekredasi dari kompetisi teratas Liga Polandia setelah kalah dari Zaglebij Lubin. Padahal mantan klub Egy Maulana Fikri dan juga Witan Sulaiman ini sempat menjadi tim papan atas dalam satu dekade terakhir. Apa yang terjadi kepada Lechia Gedans setelah Egy Witan pergi? Cetakul coba merangkum karma Lechia Gedans sebagai berikut. Kalahkan tim besar untuk merekrut Egy Egy Maulana Fikri didatangkan Lechia Gedans pada lima tahun yang lalu. Klub Polandia ini sempat menjadi topik hangat di Indonesia setelah merekrut wonderkid terbaik timnas saat itu. Nama Egy Maulana mulai menjadi sorotan sejak bermain di timnas Indonesia U19 yang dinahkodai oleh Indra Syafri. Pada perhelatan piala AFF U19 2017 yang lalu, alumni dari SKU Ragunan ini meraih top skor dengan mengemas 8 gol. Dengan performa apiknya tersebut, Egy dirumorkan mendapatkan beberapa tawaran dari banyak klub besar luar negeri. Namun pada akhirnya Egy Maulana Fikri lebih memilih Lechia Gedans. Alasannya sang pemain lebih percaya dengan proyek klub yang bisa membuatnya berkembang. Egy diikat kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan selama 2 tahun. Dianggap hanya cari popularitas Nama Lechia Gedans meningkat drastis sejak mendatangkan Egy Maulana Fikri. Berkat kedatangannya, orang-orang Indonesia berbondong-bondong mengikuti Instagram klub. Followers Instagram yang sebelumnya hanya 26 ribu tiba-tiba meningkat menjadi 300 ribu. Hal itu membuat Lechia Gedans menjadi klub terpopuler mengalahkan Legia Warsawa yang followersnya berada di angka 174 ribu. Padahal Legia adalah salah satu klub paling berprestasi di ekstra kelasa. Setelahnya, Lechia Gedans juga sukses mendapatkan sponsor dari Paytrend, perusahaan asal Indonesia. Logo perusahaan milik Yusuf Mansur ini pun terpampang di jersey Lechia pada musim 2018-2019 hingga 2021-2022 yang lalu. Paytrend juga masuk sebagai investor di Lechia Gedans dengan porsi saham 10% setelah membelinya dengan angka 41,2 miliar rupiah. Setelah sukses dengan Egy Maulana, skuad Buda Ulani kembali mendatangkan pemain Indonesia yang lain. Di musim panas 2022 yang lalu, mereka mendatangkan Witan Sulaiman dari FK Senika secara bebas transfer. Kedatangannya sempat mendapatkan sindiran dari media Polandia yakni Interia Sport. Menurut media tersebut, skuad Bialo Zieloni cuma merekrut Witan demi meningkatkan popularitas. Sebab di klub sebelumnya, Witan jarang mendapatkan menit bermain. Dugaan cari tanar itu juga seakan terbukti saat keduanya meninggalkan Lechia Gedans di tahun 2021-2022 lalu. Hingga kini, followers Lechia terus menurun dan sekarang sudah berada di angka 200 ribu pengikut. Selain itu, jumlah likes yang sempat menembus 100 ribu sekarang hanya menyentuh seribu likes saja per postingan. Alami krisis dan ditinggal banyak pemain bintang Datangnya pemain Indonesia membuat Lechia mendapatkan banyak followers, sponsor, dan juga investor baru. Mereka juga memenangkan Piala Liga Polandia pada musim 2019-2020. Anehnya sekarang mereka justru mengalami krisis finansial. Penyebabnya memang tidak dijelaskan secara detail, tapi yang jelas pada pertengahan 2021 skuad Budowlani ditinggal beberapa pemain kuncinya. Manajemen juga tidak mampu membayarkan gaji kepada beberapa pemain. Pemain yang mengalami penunggakan gaji adalah Rafal Wolski, Flavio Paksiao, dan juga Egi Maulana Fikri. Dengan begitu, para pemain punya hak untuk memutus kontrak sesuai dengan aturan Asosiasi Sepak Bola Polandia atau PZPN. Hingga akhirnya Egi memutuskan untuk pergi dan pindah ke klub asal Slovakia yakni FK Senika. Begitu juga Witan Sulaiman yang diputus kontraknya pada musim panas 2022 yang lalu. Terancam Degradasi Setelah mengalami krisis keuangan, Lechia Gedans mendadak terseok-seok. Di musim ini saja, skuad Bielo Zieloni harus menerima pil pahit dengan terdegradasi dari kompetisi teratas. Kepastian tersebut didapatkan setelah mereka mengalami kekalahan atas Zaglebilubin dengan skor 1-3. Lechia Gedans sudah terpaut 11 poin dari Wislaplok di zona aman dan ekstrakelasa tinggal menyisakan 3 pertandingan saja. Skuad asuhan David Gabia sudah tidak mungkin lagi mengejar Wislaplok. Kenyataan ini cukup tragis sebab mereka sempat menjadi tim papan atas dengan finish di 4 besar dalam 4 musim terakhir. Selain itu, ini juga menjadi yang pertama kalinya bagi Lechia Gedans untuk turun kasta setelah 15 tahun bermain di kompetisi teratas. Di sisi lain, pasukan dari Gedanski juga hampir terdegradasi di tahun 2018 yang lalu. Namun tim yang saat itu masih diperkuat oleh Egy Maulana Fikri berhasil lolos setelah finish di posisi 5 kelasemen akhir playoff Liga Polandia. Itulah ulasan Karma Lechia Gedans setelah ditinggal para pemain bintangnya. Bagaimana pendapatmu? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini. Bagaimana pendapatmu?